Ya selamat pagi Bapak Ibu semuanya komunitas pola hidup sehat atau yang sekarang ada tambah satu grup lagi yaitu lansia sehat jadi ini adalah pertama kali atau sum yang pertama maka demikian juga ini adalah modul yang pertama untuk lansia sengaja saya buat grup lansia ya karena memang kondisinya berbeda dengan yang muda urutan olah nafasnya berbeda ya supaya yang paling aman tapi terutama juga bodi stretchingnya olahraganya berbeda ya supaya juga aman semuanya reserba sudah aman tansia dalam arti 60 tahun ke atas terutama jika sudah ada masalah-masalah kesehatan kesehatan lansia ya memang karena faktor usia ya mau nggak mau ya kalau kayak kanker sebenarnya bukan lansia ya karena memang ya ada penyakit kanker ya tapi ya termasuk juga yang muncul karena faktor usia tapi muda-muda juga banyak kan jadi sebenarnya yang utama kalau sakit lansia itu sakitnya apa sih saya gampangkan aja B dan P ya B dan P mulai beser ya kan kencing terus malam hari beser mulai budak ya kan mulai budek jadi pak jarut suami saya itu lupa atau istri saya itu lupa ya jangka budek kali gitu ya coba bu nanti kalau nanya suami tuh jaraknya lebih deket gitu ya jadi kan dari jauh nih pak begini-begini gitu kan enggak denger deketin lagi 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 pak itu tanya enggak dijawab gitu lalu suami bilang aku sudah jawab dari tadi kamu yang tidak denger jadi ternyata dianya yang budek bukan pasangannya ya jadi beser budek budak buncit perutnya ini bahaya ini ya biseral fatnya banyak banget ya jadi makan banyak bukan nambah gemuk tambahnya lemak di perut buncit P pikun aduh otaknya mulai menyusut pikun bisa bisa ditunda nanti dengan olah nafas ya pikun apa lagi udah muncul ya buyutan mulai lututnya sakit mulai pegel-pegel udah itu muncul semuanya nah tentu wajar ya namanya orang tua ya ayah saya dulu ibu saya diabet bapak saya tidak tapi umur 75-an ayah saya gulanya bisa sampai 200-300 gitu ya lalu kayak 4-5 tahun terakhir ya minum obat gula dipanggil Tuhan usia 86 jadi mulai 78 lah mulai gulanya naik ya lebih dari 6 tahun kayak 8 tahun terakhir minum obat gula padahal tadinya enggak gula kenapa ya karena usia udah 76 ya lalu gulanya naik nah ada penyakit-penyakit yang muncul memang pada saat usianya sudah lanjut tentu sembuhnya ini akan berbeda juga dengan yang muda saya 2009 gula 400 nggak pakai olah nafas nggak pakai olah raga nggak pakai olah olah rasa jadi kalau sekarang ini kan olah hidup sehat saya ini kan olah nafas olah pikir olah hati olah rasa olah raga olah menu olah tidur gitu ya dulu 2009 ya umur saya berarti baru 2009 46 ya kena gula ya diabet 400 HbA1c 11,5 cuma pakai satu jurus olah menu aja ikutin menunya dokter Tansyutian Elisabeth Jibrata setahun ya tapi nggak nggak karena dietnya nggak ketat banget ya nggak radikal istilah saya gitu ya setahun lepas obat lepas insulin ya cuma dengan satu jurus tapi ketika 2017-2018 saya gulanya naik lagi nggak bisa ya karena faktor usia juga diantaranya jadi kalau udah usia memang percepatan kesembuhannya pasti berbeda ya lebih pelan anak kecil ulangnya patah digip dengan cepatnya nyambung dan kuat ya sambungannya itu kuat nah apa main bola lagi tendang-tendangan ya nggak masalah coba udah tua ya saya punya temen almarhum sudah nggak ada sekarang jatuh dari tempat tidur loh kan cuma setengah meter itu kakinya patah ya kenapa tulangnya udah kropos begitu disambung lagi ternyata waktu nyambung itu kayak ada bagian yang hilang begitu sembuh terus sepatunya yang sebelah salah satu yang pernah yang patah itu seluruh bagian atau kanan itu lebih pendek 2 cm jadi sepatunya ditebelin gitu ya sehingga nggak kelihatan pincang karena udah tua udah umur jadi memang kalau sudah umur penyakit muncul dan kesembuhannya lebih pelan tapi bukan berarti nggak bisa ya tetep aja ya saya anggap aja dari selansia ya 57 tahun bulannya kamu lagi ya sembuh kalau tahun lalu berarti 59 frozen shoulder ya sembuh tanpa obat ya kalau yang lain-lain kayak lepas kacamata emang udah terjadinya sudah lama jadi yang belum lama ini ya frozen shoulder istri saya 58 tahun sakit lutut di rumah pakai tongkat ya kalau naik tangga kayak kepiting di airport pakai kursi roda ya lepas itu bisa lepas lepas tongkat bisa jalan kaki naik bukit 9 kg ya sembuh ya tanpa obat tanpa operasi ya tapi banyak hal nanti kita harus pelajari ketika kita berbicara sudah lansia nah yang paket lansia ini ya saya mau jelaskannya satu poin aja terus kita praktek ya jadi penjelasannya lebih pendek dan akan saya rekam lagi satu persatu ya kalau yang dulu workshopnya panjang-panjang ya itu pun kalau disimak sekarang saya akan jelaskan mengenai nafas dan kesehatan ya secara singkat dan pendek saja ya dengan pengertian ini untuk lansia ya kita kenapa nafas itu bisa menyehatkan ya yang rumitnya saya tidak jelaskan hanya saya tunjukkan saja ya supaya kita lebih gampang dimengerti ya banyak penyakit ya tentu tidak semuanya itu dipicu oleh masalah hormon tapi ada hormon yang bisa juga menyehatkan ya nah hormon ini diproduksi dalam tubuh manusia oleh berbagai macam kelenjar yang banyak sekali ya tapi ada hormon yang dikenal dengan hormon kebahagiaan ya yang empat yang utama serotonin dopamin oksetosin endorpin misalnya yang kita salah satu aja serotonin gitu ya itu hormon pengontrol tidur kalau susah tidur ya hormon serotoninnya kurang ya nanti kita hari ini praktek olah nafas yang bisa menstimulasi serotonin karena masalah lansia biasanya begitu tidur tanggung kencing jam 2 jam 3 nggak bisa tidur-tidur lagi nah itu masalah hormon serotonin yang lain kita nggak usah bahas dulu ya ya juga ada endorpin itu work as a pain killer gitu ya jadi milu-milu dimana-mana sakit dimana-mana kita kurang endorpin tapi gampang nih endorpin ini ya banyak-banyak ketawa aja ya maka hati gembira obat yang manjur kan gitu ya itu endorpin ini kita bergembira bersuka cita ceria cheerful ya jangan sedih karena sudah umur gitu ya udah nanti sakit-sakitnya banyak yang hilang nah terlalu rumit untuk dijelaskan mengenai yang namanya autonomic sama somatic nervous system dimana setiap syaraf dalam tubuh ini akan mempengaruhi berbagai macam organ tubuh nah saya akan cederhanakan saja dari seluruh sistem ini kita mulai dengan satu saja yaitu namanya autonomic nervous system yang dibagi simpatik dan parasimpatetik nanti ada opa-oma apapula itu gitu ya oke kita sederhanakan lagi aja banyak orang mulai sakit ketika mulai umur lanjut karena bertahun-tahun selama hidupnya sampai sekarang udah lansia itu nafasnya tidak teratur bahkan bisa mengalami kerusakan otak dimana yang harusnya ini imbang itu nggak imbang dimana simpatetik nervous systemnya lebih banyak dari parasimpatetiknya apa itu ya oke simpatik aktivik itu simpatik dan parasimpatetik ini kayak mode mode jadi kalau AC itu ada mode fungsi kipas angin atau fungsi pendingin ganti mode nah manusia itu juga ada gitu modenya tone-nya simpatik atau parasimpatetik dua-duanya dibutuhkan tapi harusnya imbang ya kayak ying yang kalau orang Korea bilang ya nah dimana mode mode parasimpatetik itu rest and digest istirahat dan mencerna saat istirahat dan mencerna ini terjadi regentrasi sel jadi kita harus tidur maka di ilustrasinya itu mode parasimpatetik ini orang kalau tidurnya bisa pulas biasanya orang itu bisa tidur pulas itu paling hanya 20% dari total tidur jadi kalau 8 jam paling cuma 10% kan berarti 6 menit 6 kali 8 6 kali 8 42 menit jadi kalau dalam 6-8 jam tidur kalau dia 20% itu bisa 120 menit 80 menit jadi hampir 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 1 jam setengah ya kalau 20% nah makin lansia makin kurang lagi deep sleepnya ya tidurnya aja kalau waktu kecil 8 jam dari 8 jam bisa 20 menit 30 menit begitu makin umur kadang cuma tinggal 10 menit jadi deep sleep dari total tidurnya nah kalau orang-orang yang olah nafas itu melebih data penelitian atau jurnal yang bilang cuma 20% misalnya saya tidurnya 5 jam bisa 4 jam loh deep sleepnya gitu ya ya awet muda lah regentrasi terjadi lah seger lah kalau UBAN dibicara UBAN ya bagai juga tanda B, T, T bandingkannya nggak bisa dengan orang lain dong ya ada orang lain yang sekeluarga itu umur 30 udah putih semuanya kalau saya bandingkan dengan adik-adik saya ya adik-adik saya semuanya ubahnya lebih banyak daripada saya ya saya tidur lebih pules gitu ya pulesnya lebih panjang jadi nanti kita nanti kita akan ada modul deep sleep ya tapi kita pelan-pelan dulu ini harus imbang nah gimana menyeimbangkan ya kalau simpatic tone atau simpatic activity ini juga diperlukan namanya fight atau flight flight ini untuk butuh energi makanya sepanjang hari itu ya kita siang hari itu simpatic tone-nya aktivitinya lebih banyak karena butuh energi ya ini gampangnya energi untuk lari ya tapi warnanya lari ya untuk kerja dan segala macam tapi harus imbang nah kenapa tidak imbang karena kita sebenarnya siang hari pun kita juga ada bagian istirahatnya ya kita break kita ngopi kita santai itu makanya kenapa dibutuhkan minyak kerja itu dua jam habis itu ada coffee break gitu ya coffee break itu ya harusnya buat relax minum kopi kerja lagi gitu ya nggak terus-terusan kerja terus nah apa yang membuat kita itu kebanyakan tidak imbang kebanyakan simpaticnya ya yaitu stress ya saya kasih nah kalau detailnya sebenarnya pada waktu fight mode itu sebenarnya apa yang dipengaruhi dan mempengaruhinya seperti apa misalnya salah satu saja ya kalau kita itu dalam posisi fight atau flight yang terus-menerus kebanyakan maka akan lepas gula tapi kalau kita istirahat itu simpan gula nah ini yang 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 di sini namanya sarafagus mempengaruhi satu dua tiga empat terutama empat organ utama nah nanti sarafagus inilah yang kita mau latih pagi ini cara menstimulasi sarafagus yang 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 diutamakan ya termasuk padahal semuanya ya denyut jantung dari atas sampai bawah tapi sama juga ketika orang takut stress ya mempengaruhi semuanya ya nah sederhananya begini apa sih yang paling mempengaruhi sampai sekarang ini akhirnya kita punya nafas nggak teratur denyut jantung tidak teratur karena denyut jantung itu dipengaruhi oleh perasaan kalau kita ketemu anjing yang menakutkan kita lari lari nggak lari aja ya denyut jantungnya langsung duk-duk-duk-duk-duk kalau beda lagi kalau misalnya waktu muda dulu kita inget gitu ya pacar bilang I love you ya kita bukan lari malah aduh lega gitu ya kita ketemu macan yang jantung gala lega istirahat dulu ya dimakan kita lari hari udah tempat yang aman baru aduh lega kita mau meniti meniti jembatan dari kayu sebelum meniti kita tarik nafas dulu kenapa fokus konsentrasi jadi ketika fokus konsentrasi atau malah stres jatuh bagaimana kita tarik nafas ya di tengah jalan lega ya kita jatuh kita tidak lega di tengah jalan bahkan kita kayak tahan nafas dulu sampai di ujung baru lega jadi saat lega nafas kita tuh beda ah lega gitu ya nah tapi dalam hidup ini kita bukan ketemu anjing yang gampang dihindarin anjingnya digang dua ya kita lewatkan tiga aja gitu ya tapi sepanjang hidup ini kita punya kerjaan salah misalnya ilustrasinya ini kura-kura ngambil jurusan waktu sekolahnya jurusan lari kerjaannya ngantar barang si kura-kura namanya salah bidang coba kura-kura ngambil jurusan menyelam kerjaannya cari mutiara aduh kerjanya bahagia gitu ya saya pernah salah pekerjaan karena saya insinyur teknologi pangan saya kerja di pabrik makanan tiga tahun saya stres karena kepribadian saya lebih locok jadi sales atau marketing maka saya pindah ke Astra tahun 80 tahun 90 saya pindah ke Astra saya lulus IPB tahun 87 kerja sesuai otak sesuai ilmu saya teknologi pangan tapi nggak sesuai dengan nyawa saya pribadi saya ya jadi saya stres ya ketemu orang tiap hari yang sama lingkungan yang sama di pabrik itu stres ya saya nggak mau stres terus-terusan ya akhirnya saya pindah pekerjaan jadi sales jadi marketing marketing ekspor di Astra karena pekerjaan yang salah bikin stres walaupun duitnya banyak tapi tanpa sadar tuh stres ya pekerjaan yang salah stres ya tagihan deadline berantem konflik utang dibully sehingga cemas soal pajak apa covid krisis bisnis atau selama bekerja ini kita bekerja bahkan bukan bekerja aja ya bisa bekerja bisa di gereja bisa diayasan dimana kepemimpinannya jelek jadi punya pemimpin yang membuli pemimpin yang berubah pikiran pemimpin yang tidak baik sehingga akhirnya itu bikin kita stres juga ya atau keluarga malah ya punya istri nggak bener punya anak nggak bener punya mertuan nggak bener semuanya nggak bener itu tanpa sadar bikin kita stres lalu apa yang terjadi apalagi kalau stresnya itu sampai level yang namanya trauma ya nggak boleh trauma saya sih mengalami banyak peristiwa traumatis tapi saya tidak trauma saya kebakaran saya ditipu orang miliaran ya istri saya pernah kena hipnotis ratusan juta hilang kalau yang terakhir ya kemarin masuk masuk sebelum covid milenial kills everything platform disambung covid itu totalnya saya rugi sampai 240 miliar dan ludes-des harta perusahaan habis ya saham-sahamnya dijual habis jadi tapi rumah pribadi masih ada tapi kerugiannya seperti itu gitu ya itu peristiwa bagi orang lain bisa traumatis banyak orang kalau udah pensiun lansia udah langsung sakit atau bangkrut lalu sakit ya karena peristiwa traumatis nah kenapa hati-hati dengan yang namanya kuatir ya dari kuatir naik naik jadi cemas cemas naik jadi takut takut naik jadi panik nah ambang bahaya ketika mulai merasa helplessness merasa nggak ada yang menolong ya nggak ada yang nolong saya anak sibuk mantu sibuk ada itu anak kurang ajar kecil dibelihara besar nggak punya pengabdian ya merasa nggak ada yang menolong lalu akhirnya depresi ya sudah lah hidup ini tidak adil waduh mulai merasa berhasil lalu bahkan nih akhirnya sampai pada malu malu lah udah putra malu lah buncit malu lah udah pakai tongkat malu lah punya anak-anak nggak ada yang ini lalu dari mulai malu merasa tidak ada harapan ya sudah lah memang saya nggak akan sembuh nggak bisa sembuh nah mati aja deh ah itu bener kalau udah ngomong nggak ada harapan itu namanya persiapan untuk kematian terjebak dalam persiapan kematian menuju kematian ya tentu kita bakal mati ya manusia nggak kekal ya tapi kalau bisa matinya itu prosesnya jangan di atas ini gitu ya kita di bawah aja ya jadi waktu mati itu memang tugas di bumi udah selesai dipanggil Tuhan maka perasaan itu kita lawan kita balikkan grafiknya ini kita pindah ke darah ijo suka cita merasakan keberadaan sekarang ini dengan senang apalagi kalau bisa in the present of God jadi di masa tua merasakan penyertaan Tuhan kasih Tuhan pemeliharaan Tuhan sempurna punya sosial di lansia perlu punya temen 23 orang 45 orang pergi ke taman ya kalau di saya keren kalau kalau keluar negeri itu ya pergi ke taman itu lansia-lansia itu punya komunitas ya ke Singapura juga pergi ke taman pagi-pagi wah lihat para lansia itu pada taiji gitu ya apalagi kalau ke Jumbo ya dulu saya kantor cabang di Guangjo sana sebelum bangkrut ya itu kalau ke sana juga pergi ke taman-taman gitu wah lansia pada kumpul gitu ya jadi bahkan di Eropa di Amerika lansia di Panti Jumbo itu tidak merasa dibuang oleh anaknya ya tapi malah pengen kesana karena berjumpa dengan orang-orang yang satu usia ngobrol satu usia punya temen gitu ya tapi kalau di Indonesia atau di Asia mungkin rasanya kita nggak siap kalau kita masa tua di Panti Jumbo yang dibuang ya sudah kita bikin komunitas aja gitu ya kita bikin komunitas lansia nanti kita saya rencanain ya kita mulai dengan yang di serpong dulu karena ada temen yang memberikan tempatnya boleh dipakai gitu ya kita olahraganya bareng nah tapi selalu di streaming sehingga yang lain juga bisa ikut tentu nggak pagi-pagi banget seperti sekarang ini jam 5.30 oke kita lanjutkan lagi soal lansianya lagi ya nah kalau nanti kita olah nafas dimana parasimpatetiknya ini kuat maka kita hidup nggak ketakutan seperti orang yang lari maka kita akan mudah tidur ya kita satu tujuan dulu aja supaya kita tidurnya gampang hatinya tenang kenapa hati nah untuk tidur mudah itu hati perlu tenang tidak boleh hati yang ketakutan kayak dikejar anjing setiap hari ya nah gimana caranya maka kita bisa berolah nafas pagi ini kita praktek olah nafas yang paling aman paling gampang ya yaitu kalau pakai istilah namanya water breathing apa itu water breathing memang ini bahasa Inggris tapi saya ambil dari pelajarannya Lukas Rockwood yang memberikan istilah-istilah teknik bernafas nggak pakai bahasa sang sekretar tapi ada water breathing nafas air ya nafas air itu tarik buang sama nah nggak pakai ditahan-tahan ya jadi tarik buang sama tarik cuma diatur ya tarik pelan-pelan nah mulai dengan delapan detik bisa sembilan detik bagus ya 8-9 detik tarik 8 detik buang 8 detik ya menghitungnya 8 walaupun kalau satu dua ya totalnya mungkin 8-9 detik ya tarik pelan-pelan buang pelan-pelan tarik lewat hidung buat buang lewat hidung ya tambangkan nggak pakai itu nggak pelan-pelan ya jadi tarik pelan-pelan buang pelan-pelan itu namanya water breathing tariknya buangnya sama aja ya nanti kalau buangnya dua kali lipat itu lebih berat tarik delapan buang 16 nah banyak yang nggak bisa itu pas buang 16 itu satu dua pelan-pelan-pelan-pelan belum sampai 16 detik udah habis oke kita latihan satu minggu ini tarik 8 buang 8 kalau bisa 4 gimana ya 4 aja ya tarik tuh dua tiga empat buang tuh dua tiga empat ya maksud tarik itu kayak ada cedah sedikit ya kayak tahan sedikit tapi kalau bisa 8 bagus ya bisa tarik 8 detik nah kita peragakan dulu tarik nafas pelan-pelan ya kalau kita tangannya begini kita tarik nafas ya saya kayak 4 detik habis ini kayak tangan marah maka buka tangan kalau dibuka nah 8 nyampe ya kalau tariknya lebih pelan-pelan lagi saya bisa 22 detik dulu nggak bisa ya sebelum praktek latihan olah nafas nggak bisa panjang sepanjang itu sekarang 22 itu masih nyaman ya kalau mau dipaksain gitu tapi sampai terakhir udah kayak udah nggak ngambil lagi sebenernya kayak 30 detik bisa dibayangin tarik 30 detik buang 30 detik kalau bisa tarik 10 buang 20 itu aja udah bagus banget tidurnya nanti pules ya tapi kita sekarang bukan buang 20 tarik jumlahnya sama kalau buangnya lebih panjang itu namanya whisky breathing kayak orang minum whisky ya malam hari sehari sekali aja tapi kalau minum air boleh 8 gelas sehari artinya olah nafas seperti ini boleh berkali-kali mau tiap jam anda kan tiap jam minum kan iya nggak apa-apa jadi mau olah nafas tiap jam nggak apa-apa 5 menit boleh 15 menit boleh 20 menit boleh pagi ini kita akan panjang juga ya ya 30 menit aman ya olah nafas yang aman adalah water breathing tapi cukup kuat dalam menstimulasi saraf bagus ya parasympathetic tone yang bikin kita nyaman menstimulasi banyak hormon diantaran serotonim untuk keteraturan tidur nah olah nafas itu bukan obat sehingga tidak akan kelebihan termasuk misalnya gini malah pak ini malah kelebihan serotonim pak gitu ya kalau makan suplemen itu bisa kelebihan tapi dengan bernafas yang dibetulkan itu metabolismenya nanti metabolisme tubuh itu yang mengatur jumlahnya berapa maka kalau istilahnya pola hidup sehat itu yang disasar sembuhnya karena regenerasi sel sudah lansia sudah umur kan regenerasi selnya melambat ya 17 tahun ke bawah seluruh tubuhnya tulang-tulangnya maka bertambah panjang setelah 17 tahun 18 tahun regenerasi sel untuk perpanjangan tubuh biasanya sudah berhenti ada juga yang berlanjut sampai 22 tahun setelah itu melebar ya ya tambah gede ya udah gak tambah tinggi lagi tapi masih cepat nah begitu mulai menuak lansia itu regenerasi selnya memang melambat makanya menjadi penuaan untuk melawan penuaan maka sering minum-minuman makanan yang anti aging anti penuaan gitu ya ya tapi tetap berapa aja namanya umur akan bertambah tua regenerasi selnya melambat tapi bisa dibantu dengan makanan-makanan anti aging yang kalau di saya kita pernah seminar ya dan sering saya post di WA grup itu ages ecis ya itu adalah makanan-makanan anti inflamasi ya karena yang yang anti inflamasi itu yang anti oksidannya tinggi sehingga disebut anti aging anti penuaan ya makin lansia makanannya harus makin sehat supaya paling tidak ya targetnya kalau saya loh ya pengen meninggal itu bukan karena sakit tapi karena tugas di bumi sudah selesai ya nah selain makanan yang sehat maka olah nafas ya olah nafas supaya kita lebih bisa rest sama digest karena sudah umur juga sistem pencernaan nggak bagus metabolisme nggak bagus makan nggak kenyang-kenyang karena selnya nggak bisa menyerap jadi digestnya pencernaannya mulai kacau ya harus dibantu dengan probiotik supaya kalau pencernaannya sudah pencerna ada bagus yang tidak tercerna oleh sistem tubuh dicerna oleh mikroba baik sepanjang hidup kita udah hidup puluhan tahun kalau lansia paling enggak kan minimal 60 tahun mungkin berapa kali tuh minum antibiotik maka probiotiknya mati semuanya matinya BAB nya keras peringkil-peringkil harusnya lembut dan tenggelam ya lembut tenggelam kayak pisang tapi tenggelam tapi lembut lembutnya nih maaf nih BAB itu kita bisa jadikan pakai sumpit gitu ya jadi C lurusin tapi tenggelam bah itu BAB nya sempurna ya dan kalau kita BOL 3 menit 2 menit selesai ya tadi saya pasang zoom kalau BOL pokoknya jam 5 saya BOL ya rutin tiap pagi itu bisa bagus nah sekarang kita praktek dulu ya tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan ya tarik nanti saya ambil sambil olah nafas ini saya kasih aba-aba ya namanya aba-aba sugesti jadi bukan aba-aba kayak tarik buang tarik buang nggak ya aba-abanya cukup satu kali aja tarik nafas 1 2 kalau mau coba dulu ya coba 8 detik buang 8 detik sekali kalau nggak bisa ya sebisanya aja berapa detik ya tarik tangan dibuka ya harus di atas paha boleh relax boleh tidur boleh di sofa boleh sadaran boleh asal jangan ketiduran telentang boleh pakai bantal boleh ya jadi bebas ya tarik nafas pelan-pelan 1 2 3 4 5 6 7 8 ini kecepetan saya angkanya ya jadi tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 buang 7 6 5 4 3 2 1 ya coba sekarang praktekin seperti itu nah nanti juga saya ulang termasuk dalam audio ini sambil berolah nafas yang pelan-pelan seperti itu ya lakukan tiap hari aja tiap hari ya satu minggu ini pola nafas seperti itu ya lalu audionya nah boleh pakai musik boleh jadi misalnya nggak mau pakai audio saya 30 menit 10 menit aja nggak apa-apa paling bagus misalnya pakai lagu rohani aja udah ya karena itu juga kata-kata itu sambil dihayati menghayati nafas menghayati kata-kata waktu menghayati nafas berarti olah nafas tarik pelan-pelan 1 2 3 4 5 6 7 8 itu kayak aduh seger banget nih rasanya nih udara nih naik mati 2 7 6 5 4 3 2 1 satu penting sekali menghayati menghayati nafas lalu sambil menghayati kata-kata jadi misalnya nyanyi lagu ya kalau yang Kristen kolah Tuhan penyembuhku dihayati bener di pikiran itu namanya kognitif terapi tapi untuk pagi ini saya kasih kata-kata dari saya aja mengenai ucapan syukur ya kita bersyukur maka itu dihayati itu namanya kognitif terapi karena tadi ya kalau kita perasaannya mulai khawatir merasa nggak ada yang nolong itu namanya grafik menuju jebakan kematian ya kita pasti bakal mati ya tapi kan matinya mati sehat gitu loh ya jadi kita mesti resapi juga kata-kata ya kalau sekarang praktek bersama tak kasih audio saya nanti saya post di WA Group kalau mau pakai ini boleh juga ya seminggu praktek tapi biasanya kalau udah pakai kata-kata itu 2-3 hari udah bosen pakai kata-kata saya pakai lagu aja udah ya saya sarankan lagu lagu agama masing-masing sesuai agamanya masing-masing ya karena kata-kata apalagi lagu itu kata-katanya nih kalau saya di Kristen ya liriknya itu dari ayat itu sugesti terkuat Tuhan adalah kembalaku takkan kekurangan aku sambil nyanyi lagu begitu tarik nafas pelan-pelan kita membayangkan bahwa Tuhan itu kembalaku yang tidak kekurangan mau dari anak mau dari adik mau dari dana pensiun dari manapun saya nggak pernah kekurangan dihayati maka grafik jebakan kematian tadi khawatir cemas takut udah itu udah menghancurkan sistem hormon semuanya itu dilawan dengan kata-kata nah kata-katanya kita yakin karena itu muncul dari Alkitab yang Islam dari Alquran itu kata-kata terkuat kalau teman-teman misalnya belajar olah nafas berbayarnya Mas Gunggung olah nafas ritme itu juga diajarkan menggunakan misalnya kalau kognitif terapi itu kata-kata sugesti boleh dari orang suci boleh dari Alkitab boleh dari orang yang dipercayai pihak otoritas ya kalau anak pihak otoritas orang tua kalau kita orang tua siapa otoritas kita ya kan nah kita mulai ya yang sekitar hampir sampai jam tujuan terus saya jawab pertanyaan mungkin sedikit ada gerakan-gerakan kaki dan tangan yang kita lakukan sambil duduk ya kita mulai olah nafas ini kalau di modul yang lain ya ucapan syukur di modul pola hidup tersehat ini modul keempat tetapi kalau saya dulu belajar dari John Kabat Sin di mana nggak ada Wim Hof ini modul satu jadi sebenarnya olah nafas harus urut itu terutama sebelum Wim Hof 2 Wim Hof 1 dulu tapi kalau saya belajar John Kabat Sin memang nggak ada Wim Hofnya ya maka ini modul satu dan kalau untuk polansia urutannya bisa dibalik jadi kita sekarang olah nafas water breathing ya kita mulai teman-teman kita akan olah nafas water breathing tarik pelan-pelan 8 detik lepaskan pelan-pelan 8 detik yang tidak sanggup bisa 6 detik yang lebih kuat lagi boleh 12 detik saya akan kasih apa-apa olah nafas hanya tiga empat kali selanjutnya kita doa ucapan syukur selama 30 menit sambil terus berolah nafas metode ini tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik silakan dilanjutkan bernafas dengan kirama seperti itu mulut ditutup tersenyum badan silakan ditegakkan semua tubuh relax kepala menghadap ke depan mata ditutup tarik lewat hidung lepaskan lewat hidung terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan nafas dari Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan setiap pagi kami datang di hadapan Tuhan sejenak kami bangun dalam keadaan sadar tapi kami akan memulai hidup ini dengan ucapan syukur kami bersyukur Tuhan memberi kemampuan kemampuan dalam tubuh kami untuk regenerasi sel kami mengambil nafas kehidupan kami menarik nafas yang Tuhan sediakan kami alirkan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan regenerasi kesembuhan terima kasih Tuhan saya akan sembuh terima kasih Tuhan saya bisa sembuh karena Tuhan memberikan mekanisme regenerasi sel yang bisa saya alami pasti saya alami sehingga kami mencoba berusaha menyukuri hidup ini apapun kondisi kami terima kasih Tuhan untuk nafas yang kami masih miliki terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan selama kami masih hidup kami berharap mengambil terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami belajar menikmati terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan dan menyukuri setiap nafas kami bernafas dengan pelan-pelan terima kasih Tuhan tidak terburu-buru dan bukan tanpa kesadaran seperti biasanya justru dengan kesadaran kami menikmati aliran nafas masuk ke hidung kami dan oksigen beredar ke seluruh tubuh kadang kami menikmati sensasi seperti aliran oksigen atau keringgingan kami menyukuri karena setelah itu kami mengalami kesegaran karena oksigen yang Tuhan sediakan terima kasih Tuhan organ-organ tubuh kami akan mengalami perbaikan sepanjang terima kasih Tuhan tepat yang kami jalani memperbaiki metabolisme racun-racun keluar dari tubuh kami ringat, turin, mbak-mbab, yang pancar sekarang Kami tidak tahu hari esok Yang kami tahu Tuhan menyertai Kami tidak tahu apa yang terjadi Tapi kami belajar percaya dengan Tuhan Teman, ambil nafas pelan-pelan, menikmati Segini yang Tuhan berikan Jumat-jumat Tarik lewat hidung pelan-pelan Bipir kita tersenyum karena kita mengucap syukur kepada Tuhan Kita boleh 30 menit dalam hidup ini setiap pagi Untuk tidak langsung melompat dalam kesibukan Kehidupan sehari-hari Terima kasih Tuhan Kami mulai menjalani hidup yang teratur Kami tidur tidak terlalu larut malam Dan kami belajar bangun pagi-pagi Setiap pagi kami bersyukuri nafas yang Tuhan berikan Dan terima kasih Tuhan Lewat nafas yang ajaib Nafas dari Tuhan Kami ingat cerita ketika Tuhan menciptakan Adam Tuhan menghembuskan nafas kehidupan Dan nafas kehidupan yang dari Tuhan Itu yang menghidupkan aku Nafas kehidupan yang dari Tuhan Itu yang menyembuhkan aku Terima kasih Tuhan Tuhan sembuhkan aku Tuhan sembuhkan juga teman-temanku Terima kasih Tuhan Untuk sakit yang sempat kami alami Membuat kami berhenti sejenak Dari ritmo kehidupan yang dahulu kami jalani Kami tergila-gila mencari uang Kami tergila-gila mencari ketenaran Bahkan kami tidak sempat berdiam diri dalam hidup ini Kami tergila-gila mencari ketenaran Kami seperti mengejar yang vana Waktu, energi, tenaga habis Sampai kami sakit tidak berdaya Tapi kami bersyukur Tuhan Lewat penyakit kami Kami disadarkan Kami bukan manusia yang sempurna Kami bukan manusia yang perkasa Kalau Tuhan ambil nafas kami Selesailah hidup kami Kami mengambil nafas dari Tuhan Kami nikmati nafas dari Tuhan Terima kasih untuk setiap tarikan nafas Terima kasih Tuhan 30-40 menit setiap pagi Kami mengingat Tuhan Sampai beri nafas Tuhan yang sanggup Menjembuhkan kami Terima kasih Kami akan sembuh Sampai beri nafas Dan lepaskan perlahan-lahan Kita nikmati saja pagi hari ini Ucap syukur Tuhan terima kasih hari ini Hari yang baik Terima kasih Tuhan Hari ini Tuhan akan menyertai kami Sepanjang hari ini Terima kasih kami akan jalani hari ini Dan kesusahan hari ini cukup Terima kasih Tuhan Untuk teman-teman Untuk pasangan Anak-anak Yang memberi kami Dorongan Untuk kami hidup sehat Terima kasih untuk teman-teman yang peduli Dan kami tahu Kami tidak sendirian Bahwa di dunia ini Masih ada yang berduli dengan kami Ambil nafas Ambil nafas dalam-dalam Dan nikmati nafas dari Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk ketenangan batin Hati, jiwa, dan pikiran Hati, jiwa, dan pikiran Tapi kami belajar untuk menenangkan diri Bukan sugesti Tapi kami belajar percaya Dengan menghidup nafas yang Tuhan berikan Dan bersyukuri setiap nafas Nafas dari Tuhan yang menyentuhkan Nafas dari Tuhan yang menyentuhkan Terima kasih Tuhan Tak boleh semua tubuh kami Membaik, dan membaik, dan membaik Terima kasih Tuhan Saturasi kami Membaik, dan membaik, dan membaik Bahkan untuk aku ya Tuhan Masa kecilku Paru-paru Begitu lama Buat saturasi Hati 1945 bertahun-tahun Terima kasih Tuhan hari ini Aku bisa menikmati Saturasi yang penuh Seratus persen Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan COVID-19 berlalu Tuhan melindungi aku Terima kasih Tuhan 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 Kami masih punya harapan Terima kasih Tuhan Melalui semua yang terjadi Kami dibawa pada satu titik kehidupan Betapa kami manusia tanpa nafas Kami tidak hidup Dan kami dibawa pada satu titik kehidupan Kami merasakan dan menikmati Tarikan nafas Terima kasih Tuhan Untuk nafas dari Tuhan Nafas dari Tuhan yang menghidupkan Nafas dari Tuhan yang menjemputkan Tarikan nafas perlahan-lahan Kami nikmati Aliran oksigin masuk Dalam tubuh kami Tarikan nafas perlahan-lahan CO2 racun keluar dari ketunjukkan Terima kasih Tuhan Tarikan nafas perlahan-lahan Terima kasih Tuhan Tuhan yang mengalir ke seluruh tubuh Mungkin yang mengalir dalam ketenangan jiwa Mungkin yang mengalir dalam ketenangan batin dan pikiran Haliran nafas kehidupan ini Menyebar ke seluruh tubuh Seperti sel-sel Yang terujung dan terkecil Memberi kehidupan Pemulihan dan kesembuhan Nafas kehidupan Yang kita nikmati Dalam ketenangan jiwa Menyeimbangkan hormon-hormon dalam tubuh Dan memperbaiki kinerja organ-organ tubuh Hati yang gembira Obat yang maju Ketika juga dengan kuasa Ucapan syukur Semangat yang patah Mengeringkan tulang Dan hati yang busuk Hati yang pahit Membusukkan sum-sum Sebaliknya Hati yang gembira Obat yang manjur Karena hati Sumber kehidupan Kita penuhi hati kita Dengan ucapan syukur Dalam ketenangan jiwa Kita penuhi hati kita Dengan ucapan syukur Sambil menikmati nafas Tidak ada penyakit autoimun lagi Tidak ada insomania Tidak ada cancer lagi Tidak ada diabetes lagi Yang ada biarlah kehidupan Yang bersyukur di setiap nafas Kehidupan yang sehat Karena hati melipah Dengan ucapan syukur Terima kasih Tuhan Untuklah nafas hari ini Teman-teman silahkan Satu menit Menutup dalam doa Sesuai dengan Agama dan keyakinannya Masing-masing Amin Kita selesai Selamat pagi Selamat beraktifitas Ya Saya ulangin lagi Jadi kita belajar seperti ini Water breathing Untuk langsia Ini kita akan belajar Selama satu bulan Satu bulan Satu metode Satu bulan Water breathing terus Cuma Cuma Dari misalnya tadi Banyak bisa Empat detik tarik Empat detik buang Sampai nanti bisa Dua belas detik tarik Dua belas detik bulan Buang Setiap hari Sudah Water breathing saja Ya Tarik Buang Pelan-pelan Water breathing boleh berapa lama Kayak minum air Mau sepuluh Dua belas Sehari Dua belas gelas Sepuluh gelas Per hari Boleh saja Yang waktunya 30 menit ini Kalau bisa pagi dan malam Sudah bagus Selebihnya Punya waktu Dua menit Tiga menit Coba menghitung Kekuatan nafasnya itu Sudah berapa panjang Jadi misalnya Ada waktu sebentar Sambil menghitung Tarik nafas Satu Dua Tiga Dalam hati Tidak bisa tarik nafas Tarik nafas pelan-pelan Tapi dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sudah Bentuk Ya sudah Buang Tujuh Enam Lima Dua Tiga menit Empat menit Kekiatan lagi Ada waktu sebentar Setengah jam Satu jam kemudian duduk Sambil nafas Saya kalau di mobil pun Sambil nyetir Ya Kadang pikirannya Kemana-mana-mana Begitu Nganggur Tidak mikir apa-apa Ingat nafas Tarik Nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Tarik hidung Buang hidung Jadi terus Jilatih Mudah-mudahan Kalau sekarang ini berangkat Dari 4 detik Tarik 4 detik Buang Akhir bulan Sebulan kemudian Kita bisa 12 tarik 12 buang Itu sudah bagus banget Nanti baru Saya ajarkan Biski breathing Jadi mulainya dengan Water breathing Lalu biski breathing Setiap 3 hari sekali Saya akan post audionya Untuk Kognitif terapinya Olah rasanya Olah pikirnya Jadi ada ucapan syukur Kasih Suka cita Jadi water breathing Terus 3 hari sekali Ganti tema Yang dari saya Tapi Itu Teman-teman bisa Kalau Tiga jam sekali 6 jam sekali Mau terserah Minum air Kan bisa berkali-kali Saya menyarankan Sekali lagi Dengan Lagu-lagu Rohani Yang paling penting Olah rasa Karena kalau sudah Rasanya kuat Sebenarnya teknik nafas Tidak penting lagi Bahkan teknik nafas pun Ujung-ujungnya Akan kepada Insting Untuk nafas Yang bagaimana Bagi kita Yang sudah hidup Cukup lama Paling tidak Saya 60 tahun Saya harapkan Lansia ini Kategorinya 60 tahun ke atas Yang paling utama Sebenarnya Olah hatinya Nafasnya mengiringi Dengan nafas pelan-pelan Tarik pelan-pelan Buang pelan-pelan Ini Kita bisa mengatur Rasa Pikir Lebih dengan baik Kita buang khawatir Kita buang kecemasan Kita buang ketakutan Kita buang kepanikan Kita buang perasaan Tidak ada pertolongan Depresi Tidak ada harapan Yang itu adalah Grafik Jebakan Menuju kematian Kita mau ada Di zona hijau Walaupun kita Bertambah umur Bahkan mungkin Tubuh kita De facto Emang makin lemah Tapi manusia Batiniah kita Makin kuat Umur bertambah panjang Tapi kita bertambah Sukacita Bertambah pengharapan Kita kakek nenek Yang bijak sana Justru menasihati Anak cucu Untuk tidak khawatir Lihat opa oma Lihat kakek nenek Sepanjang hidup Kakek nenek Kakek nenek Opa oma Merasakan pertolongan Tuhan Seperti Raja Daud Berkata Dulu aku muda Sekarang aku tua Aku tidak pernah Melihat orang yang Takut akan Tuhan Kekurangan Roti atau minta-minta Masa tua Daud Kalau saya bicara Raja Daud Rajanya Nabi Daud kan Islam ada Kristen ada Itu kematian Daud Itu ditulis Dalam kitab Kitab Tawari Satu Tawari Pasal 29 Ayat 28 Lalu matilah Daud Penuh Kemuliaan Lanjut Umurnya Putih Rambutnya Jadi Daud mati Penuh Kemuliaan Semakin umur Semakin mulia Semakin tua Semakin mulia Semakin tua Semakin bijaksana Kita tidak mau Semakin tua Semakin kayak Anak kecil Ngambek Minta dilayani Minta dimandikan Main air Gak ada habis-habisnya Saya menjumpai Kakek nenek Yang udah umur Mandi main air Kayak persis Anak kecil main air Kalau dihentikan Nangis Nah Saya berharap Kalau saya pribadi Musa itu mati Umur 120 tahun Tidak rabun Tidak buta Tidak pinjang Tidak pikun Kita Nah Yang paling utama Itu rasa Makanya Kalau saya belajar Di John Kabat Sin Saya pikir Wah ini cocok-cocok banget Buat lansia Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Yang sebenarnya Intinya adalah Olah nafas Itu perjalanan spiritual John Kabat Sin Seorang dokter Seorang psikiatri Yang sudah mengajar Olah nafas Lebih 50 tahun Beliau sekarang Sudah di atas 80 tahun Dan sehat Salah satu ilmunya John Kabat Sin Itu mindful Mindfulness Nanti kita akan belajar Mindfulness Minggu depan Kamis Penghayatan Menikmati rasa Mengamati rasa Nanti saya umumkan DBA Group Tapi kalau mau siap-siapnya Dari sekarang Adalah Boleh Kalau gak punya Sekarang bisa beli Mudah-mudahan Anaknya punya Jusunya punya Itu kismis Yang sudah kering Hanya butuh Satu saja Satu biji kismis Boleh juga kurma kering Kismis kering Atau kurma kering Atau anggur kering Kalau makan sereal Itu ada yang sereal Campur-campur kering-kering Kadang-kadang ada buahnya Di situ Blueberry kering Strawberry kering Yang sudah dikeringkan Butuh satu biji saja Untuk kemis Minggu depan Kita break dulu Sebelum kita Olahraga Lansia Singkat juga Pendek Habis itu saya jawab Pertanyaan Karena ini grupnya Lansia Saya harap Tidak ada yang Mau buru-buru kerja Saya pun jam 10 Ada janjian Di Jempaka Putih Di usia 60 tahun ini Saya dapat Dapat pekerjaan baru Yang Direktur program Di Eljon TV Saya sudah mengundurkan diri Tapi sekarang Saya diajak orang kerja Dan saya sanggupin Ini mulai pekerjaan baru Oke Kita break dulu ya Saya akan Stop Selamat menikmati